Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini Majelis Ta'limul Quran dan Tafsir Masjid Hidayatullah Pandan Arum menggelar khataman Quran sekaligus halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang ikut pembelajaran di majelis tersebut Ratusan jemaah majelis Ta'limul Quran dan Tafsir mengikuti kegiatan khataman Quran sekaligus halal bihalal Minggu 28 April 2024 di Masjid Hidayatullah Pandan Arum, Keluran Beliming Raya, Kecamatan Burung Podak Majelis Ta'limul Quran dan Tafsir sendiri merupakan majelis yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar Pelafalan yang fasih serta pembelajaran tentang Tafsir Al-Quran Yang mana sejak berdiri pada akhir tahun 2023 tadi, majelis ini sudah melaksanakan kegiatan khataman Quran sebanyak tujuh kali Saat diwancarai usai kegiatan pimpinan majelis Ta'limul Quran dan Tafsir, Ruwaida Siddiq mengatakan Majelis Ta'limul Quran dan Tafsir dibentuk untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin belajar dan mendalami Al-Quran sekaligus Tafsir Alhamdulillah kenapa saya terbuka hatinya untuk mendirikan majelis Ta'limul Quran ini Karena sementara ini kan TPA saja yang menjamur, anak-anak kecil saja yang menjamur belajar Al-Quran Sementara ibu-ibu tidak ada majelis yang besar untuk belajar Al-Quran, untuk memperdalam Al-Quran Makanya setujuan saya itu bermaksud supaya banyak ibu-ibu muslimah itu yang terpanggil hatinya Untuk ikut dengan majelis Ta'limul Quran ini untuk belajar Tadarus dan memperdalam Al-Quran Sementara itu salah satu jemaah majelis Ta'limul Quran dan Tafsir sekaligus ketua komunitas sayangi sesama Erlina Effendi ilas mengatakan bahwa kegiatan majelis Ta'limul Quran dan Tafsir Merupakan kegiatan positif yang harus dicontoh oleh seluruh pihak Selain itu hal ini juga selaras dengan program kegiatan yang ada di komunitas sayangi sesama Harapannya majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis Al-Quran seperti ini bisa nanti berdiri di desa-desa Di banyak tempat dan bukan hanya untuk ibu-ibunya tapi mungkin nanti mudah-mudahan terinspirasi bapak-bapaknya Juga bisa mendirikan majelis yang serupa Pihak majelis Ta'limul Quran pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore Diketahui pimpinan majelis Ta'limul Quran Ruwaida Siddiq merupakan salah satu Korea berprestasi asal Tabalong Seperti pernah menjuari MTK tingkat kabupaten Hingga pernah menjadi juara dua MTK tingkat nasional antar Pertamina di Jakarta Maria Upah, TV Tabalong melaporkan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya